Terima kasih Harus menelan pil pahit setelah bantuan sosial tunai dari pemerintah pusat yang diterima diduga disunat oleh pihak Desa Baranangsiang, Kabupaten Bandung Barat Keluarga kurang mampu yang tinggal di kampung Lebaklisung, Desa Baranangsiang, Cipongkor tersebut harus mendapatkan bantuan senilai 1,8 juta untuk 3 bulan Namun keluarga tersebut hanya menerima 600 ribu rupiah saja Mereka mengaku uang bantuan dari Kemensos tersebut diduga dipotong oleh pegawai desa sesaat setelah dia dan warga lainnya mengambil uang di kantor pos sindang kerta dan menandatangani surat pernyataan yang diajukan oleh pihak desa Bahkan pasangan suami istri sudah berencana akan mempergunakan uang dari pemerintah tersebut untuk membayar hutang ke warung serta biaya tunggakan ke sekolah Terhadap kedua anaknya yang masih duduk di bangku SMP dan PAUD terlebih kondisi rumah mereka yang tak layak huni Di peralatan sekolah anak-anak Terus buat beli kayu benerin dapur yang udah mau meroboh Sementara itu pihak desa beranang siang Cipongkor berdali jika pemotongan uang dari bantuan Kemensos tersebut akan digunakan untuk memberikan bantuan kepada warga lainnya yang tidak terdaftar dalam bantuan COVID-19 Selain itu pihak desa beralasan dari 62 warga yang mendapatkan bantuan Kemensos Ada 24 warga yang sudah mendapatkan bantuan dari PKH dan BPNT Pemotongan uang bantuan pun sudah ada kesepakatan antara desa dan warga Yang nilainya bervariasi antara 1,2 juta rupiah atau 1 juta rupiah hingga seikhlasnya Menjelaskan kalau menang sembako kemarin kan pertama-pertama menang Terus kedua itu menang gitu Nah kemarin itu sudah disalurkan Kan itu menang sembako dikasih lah uang etak Hasil potongan etak begitu? Iya Dialihkan Pak, pami anu tiba-tiba di kemensos anu tiba-tiba triwulan keluar itu jumlahnya berapa? Itu 800 Sejumlah warga yang mendapatkan dugaan potongan uang dari pihak desa mengaku ikhlas meski hatinya menangis Karena kebutuhan di tengah pandemi sangatlah berarti untuk menyambung hidup Algi Muhammad Gifari, Bandung TV